Balai wilayah Sungai Bangka Belitung membangun breakwater atau pemecah ombak di garis pantai Lebang Kemilau. Breakwater akan dibangun sepanjang 1,9 km dengan anggaran lebih dari 66,3 miliar rupiah. Bupati mengungkapkan selama ini telah terjadi abrasi di beberapa titik, bahkan menyebabkan banjerob di ruas jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Al Gafri berharap pembangunan ini berjalan baik, pihaknya akan kembali mengusulkan pembangunan breakwater hingga pesisir pantai di Kelurahan Berok. Mengingat terdapat jalan raya yang menjadi penghubung tiga daerah di Pulau Bangka, yakni Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah, dan juga Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya Bangka Tengah, orang dari mana-mana mau lewat sini. Tadi saya sampaikan, kalau kondisi rup, lagi air pasang, itu air ini bisa sampai ke sini. Ini sudah pernah terjadi dan sudah jalan. Belum lagi abrasi yang terjadi, kita lihat di warung-warung sana, itu lama-kelamaan bisa tergusur rumah itu. Karena kikisan dari arus ini, dari gelombang. Sehingga kita sangat senang sekali dan berterima kasih kepada Pak Panca dan kawan-kawan dari Balai Singai yang begitu luar biasa men-support kita untuk pembangunan ini. Dan kita harapkan ini tiap tahun berjalan. Kalau ini 1,9 kilo Pak Panca ya. Kita harapkan di tahun berikutnya juga nambah sampai ke jembatan di Berok. Kegiatan ini juga disalurkan bantuan kepada warga kurang mampu di sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Koba. Bumi Jaya melaporkan dari Bangka Tengah.